Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati bersama para alim ulama, para kiai, para masyayikh Wabil khusus Tumateng Roma Kiai Haji Muhammad Demiyati Burhan Roma Kiai Imam Bazar Jamari Burhan Roma Kiai Imam Bagawi Burhan Roma Kiai Hamid Aqil Basuni Roma Kiai Imam Bas Tomi Selaku pengasuh Pondok Pesantrenah Tutut Talabah Yang selalu kita harap-harapkan rito dan barokah manfaat ilmunya Amin Semoga Allah selalu menjaga guru-guru kita semuanya Selalu diberikan sehat walafiat, zahir batin, panjang usianya Usianya selalu diberikan keberkahan yang luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua keluarga besar Pondok Pesantrenah Tutut Talabah yang juga kami hormati Yang semoga juga diberikan keberkahan yang luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ahli yasinat Tidak lupa kepada semua santri Semua yang hadir di masjid Nahutut Talabah ini Yang menyimak dan mendengarkan secara langsung Atau melalui media sosial yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah selalu memberikan keberkahan yang luas dalam kehidupan kita Alhamdulillahirrabbilalamin Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus berbahagia Karena saat ini kita berada di bulan Suci Ramadan Bulan yang istimewa Bulan yang sangat penuh dengan keberkahan Beberapa hari telah berlalu Dari bulan suci Ramadan Apa yang kita dapatkan Dari bulan suci Ramadan Yang telah berlalu Para kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Satu hari telah berlalu di bulan suci Ramadan Mereka menangis Dengan banyaknya ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waktunya habis untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menangis Hari berlalu Satu hari berlalu menangis Kemudian hari selanjutnya berlalu kembali Menangis lagi Dengan kita Apa yang kita dapatkan Dari hari-hari yang telah berlalu di bulan suci Ramadan Semoga Allah selalu memberikan kebaikan untuk kita semuanya Bahagia Di bulan suci Ramadan Itu Tandanya orang yang beriman Bahagia di dalam bulan suci Ramadan Ataupun menyambut bulan suci Ramadan Itu termasuk tandanya orang yang beriman disebutkan Al-Mu'min Mansarratul Hasanatuh Wasaathus Sayyiatuh Tandanya Tandanya orang yang beriman itu Yang bahagia Dengan kebaikan Dan sedih dengan Keburukan Berbahagia di bulan suci Ramadan Itu juga Bagian dari Kebaikan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri Rahimahullah Wa khufarullah ta'ala Al-Fatiha Habib Salim Asyatiri Pengasuh dari Pondok Rubat Tarim Pondok tertua Yang ada di kota Tarim Di kota sejuta wali Habib Salim Asyatiri Salah satu pengasuh Salah satu guru dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Bin Ahafid Ibn Asyik Abu Bakar Bin Salim Semoga Kita semua mendapatkan Barakah dari Habib Salim Asyatiri Dan Habib Umar bin Ahafid Habib Salim Asyatiri Beliau pernah Dawa Berbahagia Menyambut Bulan suci Ramadan Ataupun Berbahagia Di dalam bulan suci Ramadan Itu bernilai Ibadah Dan amal Soleh Jadi kita Bahagia Kulonjenengan Seneng Teng bulan suci Ramadan Ikus Podokarung Ibadah Tenggarsane Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan tetapi Kita berbahagia Itu juga harus Dibuktikan Dengan apa Kita membuktikan Kebahagiaan kita Di bulan suci Ramadan Dengan apa Dengan Banyak Berzikir Kepada Allah Dengan Memperbanyak Membaca Al-Quran Dersi Al-Qurannya Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Berbahagia Di bulan suci Ramadan Itu membuktikan Dengan kebaikan Jadi Bahagia Itu harus Dibuktikan Dengan Kebaikan Yang dilakukan Oleh kanjeng nabi Kali malekat jibril Kalau sudah Berada di bulan suci Ramadan Itu Saling membaca Dan menyimak Al-Quran Kanjeng nabi Membaca Al-Quran Malekat jibril Yang mendengarkan Dan menyimak Malekat jibril Yang membaca Al-Quran Kanjeng nabi Yang mendengarkan Dan menyimak Seperti itu Dan juga Dilakukan Oleh Para kekasihnya Allah Oleh Para Awliya-awliya Allah Juga Beliau Mereka semuanya Juga melakukan Seperti itu Pada intinya Kita berbahagia Di bulan suci Ramadan Itu harus Dibuktikan Dengan kebaikan Dengan banyak Berfikir Membaca Al-Quran Dersi Al-Quran Yang pada intinya Yang pada intinya Waktu kita Disibukkan Untuk memperbaiki Hubungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu kita Disibukkan Untuk Selalu beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dibuktikan Dengan Kebaikan Waktu dibuktikan Dengan keburukan Seneng Yang rumah tuan Seneng Yang bulan suci rumah tuan Seneng Apa bukti ini Banyak tidur Bukan Suatu bukti Yang baik Banyak tidur Poso-poso Ribah Ngerasanya Kanca Biasanya Seng putri-putri Yang ngerti ini Ben lali Kali Waya poso Posoni lemes Ben lali Karul Luwene Karul Ngelae Disambing Ngerasanya Kanca Ngerasanya Moga-moga Moga-moga Tapi insyaallah Nek Santri Yasinat Moga-moga Gampang Ngerasanya Tapi Gampang Nyemangat Tidak Ngesainan Amin Jadi Seneng Bahagia Itu harus dibuktikan Dengan kebaikan Gak gurus seneng Pas Atene bukoto Wai ate bukoto Soweneng Turu ket isu Tangi sore Tangi turu Mana si pedah Mana si pedah Mantun-mantun Ngabuburit Munyur-munyur Embong Sembetulnya Manfaat Kurang Manfaat Kadang Gak poso Melok Ngabuburit Munyur-munyur Bingung Buka Dan Munyur-munyur Enggur Gak poso Terus Bingung Riyoyo Katah Mau Melok Takbiran Padahal Gak poso Tuku Kelambianyar Kirang Manfaat Kurang Manfaatnya Jadi Jangan Sampai Waktu kita Berada Di bulan Suci Ramadan Itu terbuang Sia-sia Dawahnya Sayyidil Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Ibn Asyikh Abu Bakar Bin Salim Beliau pernah Dawah Barang siapa Yang mencari Barang siapa Yang niat Mencari Kesenangan Tanpa Mengharap Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Akan Pernah Ada Kebahagiaan Yang datang Dalam Kehidupannya Awak Dewin Itu Boleh Senang Tapi Jangan Sampai Lupa Dengan Allah Dalam Kesenangan Kita Dalam Keadaan Senang Dalam Keadaan Susah Kita Harus Tetap Selalu Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Wata'ala Maka Nopo Kok Roto-Roto Ujian Ujian itu Selalu Melalui musibah Kenapa Allah Selalu Menguji Hambanya Itu Melalui musibah Karena Banyak Yang diuji Dengan Nikmat Lupa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Allah Memberikan Ujian Melalui Musibah Agar Para Hambanya Bisa Selalu Mengingat Allah Walaupun Hanya Dalam Keadaan Mendapatkan Musibah Seperti Itu Jadi DKI Musibah Ini Krono Pedulinya Allah Terhadap Kita Semuanya Jangan Sampai Waktu Kita Terbuang Sia-sia Di Bulan Suci Ramadan Untuk Memperbanyak Al-Quran Risi Al-Quran Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Waktu Kita Sudah Disibukkan Untuk Beribadah Kepada Allah Waktu Kita Dipondok Pesantren Disini Dibimbing Membagi Waktu Untuk Melakukan Sesuatu Yang Baik Untuk Melakukan Aktivitas Aktivitas Yang Baik Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Ngabuburuti Santri Mawon Ngaji Al-Quran Bahkan Hanya Sore Hari Setiap Hari Selalu Memperbanyak Membaca Al-Quran Setiap Hari Selalu Disibukkan Untuk Menambah Ilmunya Disibukkan Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Waktu-waktu Kita Dipondok Pesantren Muka-muka Buat Hanya Di Pondok Pesantren Akan Tetapi Di Rumah Pun Segala Sesuatu Yang Kita Jalani Dengan Baik Di Pondok Pesantren Juga Bisa Dijalani Di Rumah Masing-masing Amin Ya Rabbal Alamin Ada Cerita Ada Cerita Wali Namanya Habib Muhammad Bin Hasan Jamalul Lail Kenal Habib Muhammad Bin Hasan Jamalul Lail Habib Muhammad Bin Hasan Jamalul Salah Seorang Walinya Allah Ahli Al-Quran Beliau Kalau Sudah Memegang Al-Quran Kemudian Membaca Al-Quran Saking Anteng Saking Antengnya Saking Khusyuknya Orang Sangat Bedak Pondi Habib Muhammad Bin Hasan Jamalul Lail Dan Mana Tiang Atau Caga Saking Anteng Nek Mau Cokoran Kalih Ngadik Wanteng Jadi Uang Sampai Gaiso Bedak Ndi Bundi Habib Muhammad Bin Hasan Jamalul Dan Bundi Tiang Atau Caga Beliau Kalau Di bulan Suci Ramadan Beliau Tidak Berani Membaca Al-Quran Di Siang Hari Membaca Al-Quran Di Siang Hari Beliau Membaca Wantun Kenapa Kenapa Tidak Berani Karena Ketika Beliau Membaca Al-Quran Beliau Rasanya Seperti Meminum Madu Saking Manisnya Saking Nikmatnya Dengan Al-Quran Yang Dia Baca Saking Sudah Benar-benar Tenggelam Dalam cinta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Benar-benar Lupa Kalau Sudah Membaca Al-Quran Lupa Dengan Dunia Dan Kenikmatan Kenikmatan Yang Fana Beliau Lupa Boten Wantun Karena Seperti Meminum Madu Manis Beliau Takut Ketika Beliau Berpuasa Beliau Tidak Merasakan Lapar Dan Haus Makanya Ngaji Quran Diganti Malam Hari Di malam Hari Beliau Habis Untuk Membaca Al-Quran Waktu Beliau Habis Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Kita Mendapatkan Barokahnya Dari Habib Muhammad Amin Yang Terpenting Membuktikan Kebahagiaan Itu Selalu Dengan Kebaikan Al-Habib Ali Bin Muhammad Al-Habisi Pengarang Maulid Simtuduror Beliau Memberikan Amalan Di bulan Suci Ramadan Kepada Para Santrinya Apa Amalan Amalan Ben Kuat Ben Semangat Ibadai Apa Yang Diberikan Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsi Kepada Para Santrinya Yaitu Beliau Menghancurkan Untuk Membaca Al-Fatihah Jadi Awak Dewi Gampang Lemes Terus Males Melakuin Nopo Nopo Mungkin Sangat Yakin Insyaallah Dengan izin Allah Barukai Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsi Mungkin Terus Tambah Semangat Ibadah Datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habib Ali Memberikan Amalan Membaca Al-Fatihah Tujuh Kali Kemudian Tangannya Juga Seperti Berdoa Setelah Membaca Fatihah Tujuh Kali Kemudian Ditiupkan Ditiupkan Ketangannya Kemudian Diusapkan Di bagian Tubuhnya Yang mampu Ia capai Seluruh Tubuh Yang mampu Dicapai Diusapkan Insyaallah Yakin Dengan izin Allah Barukahnya Para kekasihnya Allah Barukahnya Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsi Insyaallah Kita akan Diberikan Semangat Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habib Balik Habib Muhammad Bin Hasan Jamalulail Habib Muhammad Bin Hasan Jamalulail Orang Darim Makomnya Ada di Pemakaman Zambal Namanya Pemakaman Zambal Pemakaman Zambal itu Ada ribuan Wali Yang dimakomkan Disitu Bahkan Ada yang Mengatakan Semua yang Dimakomkan Di Zambal Di pemakaman Zambal Ini Semuanya Adalah Kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di pemakaman Zambal Ini Ada makomnya Sayyidinal Imam Faqih Muquddam Kemudian Ada makomnya Imam Haddad Habib Abdullah Bin Alawi Bin Muhammad Al-Haddad Yang Rotibnya Sering kita Baca Kitab-kitabnya Sering kita Kaji Itu juga Ada Di pemakaman Zambal Ini Bahkan Ada Beberapa Para Sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Sallallahu Yang Juga Dimakomkan Di pemakaman Zambal Ini Jadi Rasulullah Dulu Mengutus Beberapa Sahabatnya Untuk Berdakwah Di negeri Yaman Ini Di negeri Atau Yang dijuluki Negeri Sejuta Wali Banyak Sekali Yang Paling Masyur Adalah Siapa Sayyidina Abad bin Bashir Sahabatnya Rasulullah Namanya Sayyidina Abad bin Bashir Ini Makom Tentang Hadromaut Teng Yaman Ahli Al-Quran Sayyidina Abad bin Bashir Mempunyai Suara Yang Sangat Merdu Rasulullah Ini Seneng Sangat Terhibur Dengan Bacaan Al-Quran Yang Dilantungkan Oleh Sayyidina Abad bin Bashir Beliau Khusyuk Membaca Al-Quran Sangking Cintanya Dengan Bacaan Bacaan Al-Quran Sangking Manisnya Bacaan Bacaan Al-Quran Yang Ia Baca Beliau Ketika Dipanah Oleh Orang-orang Kafir Beliau Sedang Sholat Sayyidina Abad bin Bashir Sedang Sholat Dipanah Kali Tiang-tiang Kafir Beliau Tidak Ingin Menghentikan Bacaan Al-Quran Yang Dia Baca Beliau Tidak Ingin Menghentikan Ibadah Beliau Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Rasa Sakit Yang Ia Rasakan Benar-benar Tidak Ada Bandingannya Dengan Al-Quran Dan Ibadah Yang Dilakukan Oleh Sayyidina Abad bin Bashir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Habib Muhammad bin Hasan Jamlil Seperti Itu Lalu Dengan Kita Bagaimana Nopo Al-Quran Yang Kita Baca Apa Yang Kita Rasakan Rasanya Legi Nopo Pahit Nopo Anyep Al-Quran Yang Kita Baca Ibadah Yang Kita Lakukan Aktivitas Aktivitas Yang Kita Lakukan Di Dalam Kondok Pesantren Apa Yang Kita Dapatkan Apa Pengaruhnya Untuk Hati Kita Pengaruhnya Untuk Iman Kita Bertambah Kuat Iman Kita Atau Justru Bertambah Lemah Nopo Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Di Dalam Pondok Pesantren Aktivitas Yang Baik Apa Pengaruhnya Untuk Kita Disebutkan Di Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 2 Orang Orang-orang Yang Beriman Itu Orang-orang Yang Beriman Itu Kalau Disebut Namanya Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Bergetar Hatinya Gemetar Wadi Saking Agungnya Nama Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ketika Dibacakan Kalam-kalamnya Allah Dibacakan Ayat-ayat Suci Allah Subhanahu Wata'ala Imannya Bertambah Hanya Kepada Allah Mereka Berserah Diri Iman Bertambah Dengan Bacaan-bacaan Al-Quran Itu Bisa Menambah Iman Itulah Para Kekasihnya Allah Subhanahu Wata'ala Salah Satunya Muhammad bin Hassan Niki Kados Kulon Jenengan Yang Masih Belajar Khususnya Yang Ngaji Al-Quran Sing Angel Ngawe Apalani Angel Dersi Al-Quran Yang Sulit Menghafal Al-Quran Yang Sulit Memahami Ilmu Al-Quran Yang Kita Pelajari Yang Sulit Menjaga Hafalan Kita Kemudian Yang Berat Dalam Dersi Al-Quran Sering 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 Nek Kulorien Disanjangi Kali Guru Sering Sering Tawasul Datang Habib Muhammad Bin Hassan Jamlel Selain Kepada Guru-guru Kita Kita Tawasul Kepada Habib Muhammad Bin Hassan Jamlel Insyaallah Barokahnya Kita Tawasul Kepada Guru-guru Kita Barokahnya Kita Tawasul Kepada Habib Muhammad Bin Hassan Jamlel Insyaallah Kita Yang Awalnya Sulit Diberi Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Yang Awalnya Berat Diberi Keringanan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Cerita Sejarah Cerita Berkahnya Yaman Dari Sejarah Dari Sedikit Sejarah Singkulong Nertasi Mboteneng Tentelase Mboteneng Tentelase Justru Waktu Kuliah Subuh Kulah Mengiseng Telas Enten Waleh Tengah Yaman Selain Ada Sahabatnya Rasulullah Juga Kurang Lebih 36 Nabi Yang Dimakomkan Di Hadromaut Yaman Yang Paling Masyur Itu Makomnya Nabi Allah Alihis Alihis Salam Dijelaskan Ketika Nabi Allah Alihis Salam Kholnya Nabi Allah Alihis Salam Para Ulama Mengatakan Sing Pingin Ngerti Wae Gur Pingin Ruh Kholin Nabi Hud Gur Pingin Ruh Nabi Hud Hanya Ingin Mengetahui Saja Cari Gur 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 Tentang Nabi Hud Nabi Duh Duh Sonek Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diampuni Saking Berkahnya Nabi Allah Hud Alihis Alihis Makanya Diaman Diaman Yang Sangat Dimuliakan Ada Dua Yaitu Ziarah Nabi Allah Hud Alihis Salam Dan Juga Kitab Ikhya Ulumuddin Sangat Dimuliakan Diaman Alhamdulillah Kulauk Alih Allah Diberi Kesempatan Beberapa Waktu Yang Lalu Bisa Langsung Derek Ziarah Hud Bisa Langsung Mengikuti Hol Nabi Allah Hud Alihis Salam Kalau Sudah Hol Nabi Allah Hud Alih Salam Semua Dihadromot Pindah Temak Nabi Hud Banyak Bangunan Tapi Seperti Kota Mati Tapi Semua Dihadromot Sepi Pindah Nabi Hud Bahkan Ada yang Mengatakan Berkumpulnya Para Kekasihnya Allah Di Nabi Hud Itu Juga Menjadi Pelantikan Para Kekasihnya Allah Subhanahu Wata'ala Muka Kita Semua Khususnya Santri Santri Yasinat Semua Keluarganya Diberikan Keberkahan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Rizkinya Lancar Rizkinya Luas Selain Bisa Berziarah Beribadah Di Makkah Dan Madinah Diberi Kesempatan Oleh Allah Juga Bisa Bertabarukan Ziarah Di Yaman Di Hadromot Amin Ya Rabbal Alamin Makanya Jangan Sampai Waktu kita Di bulan Suci Ramadhan Ini Menjadi Sia 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 Karena Membuang Waktu Di bulan Suci Ramadhan Itu Termasuk Orang-orang Yang Merugi Seperti Yang Didawahkan Malaika Jibril Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Malaika Jibril Dau Man Adaruka Syahr Ramadhan Falam Yagfirullah Fa Abaduhullah Dau Malaika Jibril Nopo Barang Siapa Yang Sudah Berada Di Bulan Suci Ramadhan Barang Siapa Yang Sudah Berada Di Bulan Suci Ramadhan Dosanya Belum Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mereka Termasuk Orang-orang Yang Rugi Dan Semoga Orang-orang Tersebut Semakin Jauh Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Jawabnya Rasulullah Amin Kenapa Rasulullah Menjawab Amin Bukan Karena Rasulullah Itu Tidak Baik Bukan Karena Rasulullah Itu Tidak Peduli Kepada Umatnya Akan Tetapi Orang Seperti Itu Memang Sudah Benar-benar Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jauh Dari Allah Oleh Allah Sendiri Muka-muka Kita Tidak Termasuk Golongan Tersebut Dan Allah Mengampuni Dosa-dosa Kita Semuanya Dan Semoga Kita Selalu Mendapatkan Barokah Dan Fadilahnya Bulan Suci Ramadan Sehingga Kita Bisa Beristikomah Melakukan Kebaikan Kita Bisa Beristikomah Beribadah Kepada Allah Semangat Untuk Menjalani Aktifitas Aktifitas Yang Baik Di Dalam Maupun Di Luar Bulan Suci Ramadan Dan Semoga Kita Bisa Menghargai Bulan Suci Ramadan Dengan Baik Dan Tahu Hakikatnya Bulan Suci Ramadan Seperti Yang Didawakan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Alayhi Sallam Lahu Ta'lamu Ummati Ma Fi Ramadan Lataman Nau Antakun Sanata Kullaha Ramadan Jikalau Umatku Tahu Anugerah Yang Ada Di Bulan Suci Ramadan Maka Mereka Semua Akan Selalu Berharap Setiap Tahunnya Selalu Ramadan Al-Habib Jindan Bin Novel Bin Salim Bin Jindan Beliau Natedawuh Jika ingin Mendapatkan Banyak Berkah Atau Sirnya Bulan Suci Ramadan Perbanyaklah Membaca Al-Quran Abahim Mabawawi Natedawuh Woconan Quranmu Yakin Mesti Ilang Sumpekmu Beberapa Tahun Saya Tak Catat Sampai Sampai Kita Sedikit Tapi Penuh Dengan Makna Woconan Quranmu Yakin Ilang Sumpekmu Muka-muka Kita selalu Dibahagiakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Allah Berilah Keselamatan Kepada kami Untuk Menghadapi Bulan Suci Ramadan Dan Berilah Kesejahteraan Ramadan Kepada kami Dan Terimalah Ibadah Ramadan Dari Kami Semoga Kita Semua Bisa Mendapatkan Berkah Dan Fadillah Bulan Suci Ramadan Sehingga Kita Bisa Istiqomah Dalam Kebaikan Di Setiap Waktu Di Dalam Maupun Di Luar Bulan Suci Ramadan Semoga Allah Selalu Memberi Kebahagiaan Yang Berkah Dalam Hidup Kita Adapun Tempat Dari Orang-orang Yang Berbahagia Adalah Di Dalam Syurga Semoga Allah Selalu Mempermudah Kita Untuk Mengerjakan Amalan-amalan Ahli Syurga Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin Hanyaniku Engkang Saget Kulo Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kata Kirange Kata Khilafi Kata Salah Kul Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Antah Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Antah Subhanakallahumma Bihamdika Allahumma Allahumma Inni Asyadu Alhamdulillah Farbud Ulay Rabbi Fanfa'na Bi Barakatihim Wahdinal Husna Bi Hurbatihim Wa Amitna Fi Tarik Wa Mu'afatim Min Alfi Allahumma Asyadu Muhammad Asyadu Selamat menikmati.